Laporan hasil penerapan inquiry learning science Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Nur Sadatul Awliyah dengan NIM 21010684057 dari kelas PG Palut 2021B Profil lembaga Nama TK TK Hidayatullah dengan alamat Jalaraya Lidah Wetan Lidah Pulon Kecamatan Lakar Santri, Surabaya, Jawa Timur Model pembelajaran yang digunakan yaitu model pembelajaran inquiry Priyansa dan Doni mengungkapkan bahwasannya inquiry learning merupakan suatu model pembelajaran yang mendorong peserta didiknya untuk mengajukan pertanyaan dan menarik simpulan dari prinsip-prinsip umum berdasarkan pengalaman dan kegiatan praktis Sintaks dari pembelajaran inquiry Yang pertama ada tahap orientasi Dua merumuskan masalah Tiga merumuskan hipotesis Empat tahap pengumpulan data Lima menguji hipotesis Dan yang terakhir menarik simpulan Aspek yang difokuskan dalam kegiatan kali ini yaitu aspek kognitif Dimana kognitif merupakan suatu proses yang terjadi secara internal di dalam pusat susunan syaraf pada waktu manusia sedang berpikir Kemampuan kognitif ini berkembang secara bertahap Sejalan dengan perkembangan fisik dan syaraf-syaraf yang berada di pusat susunan syaraf Kognitif sains dapat melatih peserta didi untuk berpikir logis Dan juga mengembangkan kemampuan intelektual peserta didi Ada pun kegiatan kali ini yaitu bernama kapilaritas tisu Dimana anak akan diajak untuk mengamati proses kapilaritas dari tisu Untuk memudahkan pengamatan Akan disediakan air berwarna untuk anak mengamati proses penyerapan air ditis Tujuan kegiatan Yang pertama yaitu untuk membantu menemukan minat anak Untuk mengenal dan mempelajari benda-benda serta kejadian di lingkungan sekitarnya Kedua membantu anak agar memahami dan menerapkan berbagai konsep sains Untuk menjelaskan gejala-gejala alam dan memencahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari Yang ketiga membantu agar anak dapat mengenal dan juga memumpuk rasa cinta kepada alam sekitar Sehingga menyadari keagungan Tuhan Yang Maha Esa Yang keempat agar anak-anak memiliki kemampuan memencahkan masalah Yang dihadapinya melalui penggunaan metode sains Langkah-langkah kegiatan Yang pertama yaitu kegiatan pembuka Dimulai dengan SOP Pembukaan Perkenalan Pengantar Sebelum Materi Kegiatan Inti Dengan anak mengamati Guru memberikan penjelasan kegiatan Anak dibagi dalam beberapa kelompok Anak melakukan kegiatan Anak menceritakan kegiatan yang sudah dilakukan Dan diakhiri dengan guru bertanya apa yang tadi ditemukan oleh anak Kegiatan Menutup Guru menanyakan perasaan anak Guru memberikan penguatan materi Dan yang terakhir SOP penutupan Dokumentasi kegiatan Kesimpulan Pembelajaran sains dapat memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi anak Sains tidak selalu dengan hal yang rumit Sains pada anak usia dini dapat diajarkan dan dikenalkan dengan cara yang menyenangkan seperti dengan bermain Pembelajaran sains dapat dikenalkan pada anak usia dini dengan penggunaan tema yang dekat dengan anak Sehingga guru mudah menjelaskan Dan anak tidak mengalami kesulitan dalam memahami Sekian presentasi dari saya Kurang lebih banyak mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!